Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Canva Series 2 Ternyata di Canva 4 Edu Bisa rekam video pembelajaran Sangat mudah Bagaimana caranya Pastikan menonton tayangan ini Hingga selesai Salam sehat Bapak Ibu Ananda sekalian Sahabat Canva Sahabat Rukim Junior Semoga kita setiap hari Semakin semangat Dalam menambah ilmu dan ulasan Yang utamanya Dalam video kali ini Merupakan kelanjutan dari Seri 1 sebelumnya Yaitu pada seri 2 ini Akan saya paparkan Bagaimana tahapan-tahapan Membuat video pembelajaran Dengan menggunakan Aplikasi rekam layar Di Canva Nah video ini pun Dibuat di Canva Jadi pertama kita masuk ke Beranda Canva Canva.com Lalu disini saya gunakan Akun Canva for Edu Atau akun Canva pendidikan Nah di seri 3 nanti Akan dibahas Bagaimana caranya Mengaktifasi akun Canva for Edu Untuk guru Jadi di seri kali ini Kita akan coba bahas Bagaimana cara merekam layar Menggunakan akun Canva for Edu Caranya kita masuk ke Hal memberanda Canva Lalu kita langsung buat Desain kosong ya Misalnya desainnya adalah Presentasi pendidikan Kemudian Kemudian Pastikan Pastikan Kita buka juga Semisal Desain yang akan Dipresentasikan Yang akan nanti Masuk ke dalam Video Yang akan kita rekam Jadi misalnya Videonya Videonya adalah Misalnya yang ini Kita coba ya Ini adalah Desain tanpa judul Untuk Latihan merekam Latihan merekam Nah kemudian Biasanya Kalau untuk membuat Presentasi pendidikan ya Nah ini presentasi pendidikan Juga akan Masuk ke dalam Bagian Serikan Pabrik Kita langsung Masuk ke bagian Unggahan ya Di bagian Unggahan ini Ada Unggah media Ada Unggah Pilihannya Ada Unggah Dari Sumber Facebook Google Drive Instagram Dropbox Dan Google Photo Nah Kita akan coba Rekam diri Anda Ini Aplikasi Rekam layarnya Adalah Rekam diri Anda Setelah kita klik Ini adalah Layar kosong ya Yang tadi ditampilkan Pada File berjudul Latihan merekam Dikanva adalah Slide pertamanya Adalah slide kosong Nah Ini Tampilan awalnya Ini menampilkan Kamera saja Jika tidak ada Aplikasi yang dibagikan Maka biasanya Hanya menampilkan Kamera saja Kemudian Kalau kita ingin Berbagi Layar Maka kita bisa aktifkan Berbagi layar Kita tunggu Sampai kameranya Aktif Nah Ini kamera Sudah aktif Nah Kalau kamera saja Berarti Yang ada di tampilan Hanya ada Kamera Nah Seperti ini Kurang lebih ya Kemudian Kalau kita Pilih Berbagi Oke Periksa pengaturan Berbagi layar Anda Setelah Berbagi layar Anda Tidak mengizinkan kami Merekam layar Anda Harap Periksa Apakah browser Mengizinkan Atau Tidak Pastikan untuk Mengetuk Baikan setelah Memilih jendela Oke Nah ini Adalah tampilan Tanpa Tanpa layar Yang dibagikan ya Jadi Ininya pun Seperti Layaknya di Aplikasi Meet Ini bisa kita Customize Sesuai dengan Keinginan kita ya Sesuai dengan Selera Kemudian Di pilihan ini Kalau kamera saja Kita akan menampilkan Seperti ini Lalu kita bisa Berbagi layar Kalau kita Berbagi layar Kalau entire screen Berarti Slide yang sedang Aktif saat ini Seluruh layar Seluruh layar Yang ditampilkan Dalam Proses merekam Maka akan Dikut rekam Kita juga bisa Memilih windows Windows disini Berarti Satu Kesatuan Kalau kita Ketikan ini Berarti Seluruh Windows ini Akan terkam Ada 3 Ada 3 Temp disini Tab Whatsapp Tab Youtube Dan Tab Canva Kemudian Kita bisa Stop sharing Lalu Kita kembali lagi Nah disini Videonya Ya Videonya ini Bisa kita aktifkan Dan Kalau kita ganti layar Kita ganti layar Dengan chrome tab Nah kita ganti layar Dengan chrome tab Langsung saja Ke presentasi Lartamnya Tidak Nah kita buka Tab yang ini ya Ya akan kita presentasi Oke Share Nah kita buka Tabnya Tabnya adalah ini Kemudian kita Posisikan Agar siap Untuk Model Cam Kita tampilkan Kita slide Kita slide Show Kemudian kita Masuk ke latihan Merekam Tambi kanva Nah Disini Layarnya Sudah siap Tinggal kita Posisikan Posisi kameranya Apakah akan Dimunculkan Kalau dimunculkan Akan seperti ini Ya Kalau kamera dimatikan Maka kita aktifkan Suara Pastikan ya Pastikan kita aktifkan Suaranya Jadi kamera Bisa Non aktif Tapi Kita juga bisa Memasukkan Suara kita Kedalam presentasi Ini Seakan-akan kita Seperti menjelaskan Secara Langsung ya Nah Oke Ketika Layar tampilan Sudah siap Ada tombol Rekam Disini Kita tekan Tombol Rekam Rekam Menghitung mundur 3, 2, 1 Kita mulai Kimia Farmasi 11 Larutan Penyangga Buffer Menghitung pH Dan Terapan Buffer Dalam kehidupan Sehari-hari Bersama saya Solihin Mari kita Saksikan Tayangan Video berikut ini Kita lanjutkan Kompetensi dasar Kemudian Bagian 1 Bagian 2 Bagian 3 Dan seterusnya Kita anggap selesai Kemudian Kemudian Kita kembali Lagi ke Panel Ini ya Panel Kontrol Untuk Perekaman Kita Tekan Selesai Nah Kita saksikan Dulu Hasilnya Bagaimana Kimia Farmasi 11 Larutan Penyangga Buffer Menghitung pH Dan Terapan Buffer Dalam kehidupan Sehari-hari Bersama saya Solihin Mari kita Saksikan Tayangan Video berikut ini Kompetensi dasar Kemudian Bagian 1 Nah Disini Ada Ciri-ciri Ada Ciri-ciri Layar Biru Tandanya Yang sedang Disaskrin Adalah Tab Yang ini Kita Stop Share Panel Ini ya Panel Kontrol Untuk Perekaman Kita Tekan Oke Kita coba Simpan Dan keluar Nah Tahapan Selanjutnya Adalah Kita Menunggu Sampai Proses Convert Hasil Rekaman Tadi Selesai Dikonversi Kimia Farmasi 11 Larutan Penyangga Buffer Menghidup Ya Akan Lihat Progresnya Disini Kalau Simbol Gerakan Air Ini Sampai Penuh Berarti Tandanya Sudah Selesai Kemudian Hasilnya Bisa kita Unduh Dalam Untuk Video Ya Bapak Ibu Bisa Unduh Dalam Video Disini Ada Pilihan Unduh Atau Disini Ada Tombol Tanda Panah Kemudian Kita Unduh Dalam Format Video Dan Jadilah Video Pembelajaran Coba Kita Maksimalkan Supaya Hasil Unduhannya Bagus Ini Bisa Dimaksimalkan Atau Bapak Ibu Bisa Menggunakan Fitur Lainnya Supaya Tampilannya Menarik Seperti Tadi Di Intro Saya Gunakan Simbol Televisi Simbol Televisinya Ada Ini Saya Gunakan Simbol Televisi Kemudian Video Ini Akan Ditampilkan Dalam TV Ini Oke Video Ini Kita Ubah Ukurannya Sesuai Dengan Ukuran TV Kemudian Kita Posisikan Ke Depan Ini TV Kita Posisikan Ke Belakang Mundur Yang Ini Kita Posisikan Kedepan Nah Kita Lembarkan Sesuai Dengan Ukuran TV Selesai Kita Mundur Kan Lagi Ya Oke Setelah Siap Tinggal Bapak Ibu Untuk Dalam Bentuk Video Dan Selesai Videonya Jadi Seperti Inilah Kurang Lebih Caranya Kita Merekam Layar Menggunakan Aplikasi Kanva Tentunya Proses Converting Atau Konversi Video Ini Tergantung Dari Durasi Berapa Menit Kita Merekam Video Semakin Lama Kita Merekam Maka Proses Konversi Ini Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Pula Jadi Ukurannya Juga Akan Menyesuaikan Tapi Secara Kualitas Hasil Perekaman Menggunakan Kanva For Edo Ini Sangat Baik Hasilnya Cukup Jelas Kemudian Suaranya Cernih Tapi Memang Aplikasi Ini Berbasis Online Jadi Harus Terkoneksi Dengan Internet Sekian Video Tutorial Yang Bisa Sampaikan Untuk Kanva Series 2 Yaitu Merekam Menggunakan Aplikasi Kanva Untuk Video Pembelajaran Nantikan Video Series Berikutnya Di Seri 3 Nanti Akan Saya Siapkan Bagaimana Langkah-langkah Mengaktifasi Akun Kanva For Edo Pastikan Bapak Ibu Ananda Sekalian Sudah Subscribe Channel Ini Agar Tidak Tertinggal Notifikasi Ketika Video Seri 3 Nanti Sudah Rilis Terima Kasih Untuk Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Atas Dukungannya Selama Ini Jangan Lupa Like Comment Share Bagaikan Video Ini Jika Bisa Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Dalam Penyampaian Ataupun Lainnya Salam Sehat Salam Guru Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh